...sampaikan pada sore hari ini, sambil suasana santai ini, pertama nanti terkait... Bank Indonesia Perwakilan Kepri memberikan bantuan peralatan kesehatan ke puskesmas dan bantuan dana ke beberapa sekolah di Batam, Rabu 31 Juli kemarin. Bantuan sosial ini diberikan langsung oleh Aman Linson Sendiring, Kepala Kantor BI Kepri, saat acara buka puasa bersama di rumah makan bumbu desa Seipanas. Bantuan peralatan kesehatan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp13,3 juta diberikan Bank Indonesia kepada puskesmas Baloy Permai, Kecamatan Batam Kota. Sedangkan bantuan sosial untuk sekolah diberikan pada SLB Negeri Batam dan Pantai Asuhan Yayasan Al Tanjung. Abdi, Kepala Bagian Tata Usaha puskesmas Baloy Permai, menyatakan terima kasih atas bantuan yang diberikan BI. Menurutnya bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembelian peralatan kesehatan posjandu tulip, teluk tering, dan posjandu anjelir, sepanas. Dalam bulan suci Ramadan ini, pertama ingin berbagi bersilaturahmi dengan beberapa, ada puskesmas, ada juga SLB, juga Pantai Asuhan berbagi, yang memberikan sedikitlah apa yang ada di Bank Indonesia sebagai tali sulaturahmi. Kemudian tentu yang terutama juga dengan rekan-rekan Pels, pada kesempatan ini kita saling bersilaturahmi, lebih akrab, berbuka puasa bersama, dan juga kami menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dengan kondisi perbankan dan juga layanan perbankan terkait dengan Lebaran dan bulan Ramadan ini. Dengan bantuan tersebut, BI berharap semakin dapat mendekatkan diri ke masyarakat. Nikolas Samurmama, STP Batam, mengabarkan.